Angka penambahan kasus harian COVID-19 di Indonesia semakin menurun, bahkan di bawah angka seribu. Dalam laporan swatgas COVID-19 pada Kamis 15 April, jumlah kasus positif COVID-19 bertambah 922 orang. Jumlah ini juga diikuti dengan naiknya angka kesembuhan pasien. Dikutip dari laman covid.go.id dengan penambahan tersebut, maka total kasus COVID-19 di Indonesia menjadi 6.038.664 kasus. Sementara itu, jumlah pasien sembuh hari ini bertambah sebanyak 2.275 orang. Sehingga total angka kesembuhan mencapai 5.820.179 pasien sejak awal pandemi. Meski begitu, masih ada laporan terkait pasien yang meninggal dunia. Dalam sehari dilaporkan ada 26 pasien yang meninggal dunia akibat COVID-19. Hal ini membuat angka kematian pasien COVID-19 mencapai 155.820 orang. Dengan data tersebut, maka jumlah kasus aktif di Indonesia saat ini tersisa 62.665 kasus. Secara umum, kasus konfirmasi COVID-19 mengalami penurunan signifikan dibandingkan pekan sebelumnya. Meski demikian, terdapat 5 provinsi yang perlu diwaspadai. Kelima provinsi tersebut adalah DKI Jakarta, Jawa Tengah, Bangka Belitung, Kalimantan Utara, dan Bali. Konfirmasi kasus positif terjadi di wilayah tersebut dari hasil pemeriksaan PCR. Meski penularan sudah mulai melandai, namun masyarakat diimbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Terlebih menjelang lebaran, masyarakat diminta untuk melengkapi dosis vaksinasi agar bisa mudik ke kampung halaman. Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Demikian Breaking News kali ini. Nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!